Hai assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali bersama saya masih di channel Suter Sinova apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini saya punya menu tahu ya kalau bosen digoreng disemur atau diapa aku mau bikin sedikit beda kita mau masak seperti apa kita simak sama-sama ya di sini sudah saya siapkan bumbu-bumbunya di sini ini saya pakai tahu kuning ini tahu Bandung saya pakai enam potong 123456 saya pakai enam potong bumbunya disini serta toppingnya lumayan komplit ada daun bawang ada cabe keriting ada cabe hijau yang sudah saya buang bijinya bumbunya bawang putih satu ruas jahe di sini ada telur juga bumbunya ada kaldu bubuk adalah bubuk ada kecap manis ada saus ada saus tiram ada kecap asin juga ada tepung maizena sedikit air tentunya buat mencampur nanti mengaduk eh sahabat-sahabatnya garam secukupnya jangan lupa mari kita masak teman-teman ikuti langkah-langkahnya kita mulai potong tahunya tahunya ini karena dia eh tidak terlalu tebal boleh dipotong dibelah dua terlebih dahulu seperti ini terus kita potong lagi dua Hai seperti ini kita cukup disini dibelah seperti ini ya karena ini tahunya tidak tebal maka saya potongnya seperti ini tahunya super super empuk ya super 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 lembut kalau yang tipis tidak perlu dibelah kita potong seperti ini kalau yang tebal kita belah jadi dua baru dipotong kalau yang tipis tidak tidak dibelah ya Hai bagaimana ketebalan tahu di tempat teman-teman semuanya ini sudah udah udah saya potong seperti ini jadinya nanti kita rebus tahunya lanjut kita memotong memotong sayurannya tan sayuran disini tepatnya bumbu-bumbunya kita potong bawang putih terlebih dahulu maaf saya batuk kita cincang ya bawang putihnya kita cincang seperti ini kita sisihkan potong jual jahenya ini juga saya potong jual jahenya kita pinggirkan potong juga cabainya cabainya cukup menggunakan cabai merah keriting cabainya menurut selera disini saya memakai tidak terlalu banyak kita sisihkan juga potong lagi cabai hijaunya ini cabai hijaunya sudah saya buang isinya kalau ada paprika tidak apa-apa pakai paprika disini karena tidak ada paprika makanya saya pakai cabai hijau kita potong besar seperti ini ini buat topping ya supaya tampilannya manis daun bawang juga kita potong-potong ini semua sudah dicuci bersih ya sudah dibersihkan dari debu-debu seperti ini ini siap untuk kita masak nanti ya terus kita siapkan telurnya terlebih dahulu telurnya kita siapkan disini saya menggunakan tiga telur ya hmm batuk maaf kita kocok lepas selamat menikmati seperti ini selanjutnya kita ke prosesnya disini saya akan tuangkan tahunya ke tempat yang lebih besar nanti ya mau buat tempat terus kita bikin bumbunya disini satu sendok saus terus kita masukkan disini ada saus tiram kita pakai satu sendok ada kecap asin kecap asin pakai satu sendok ada kecap manis kita pakai satu sendok juga tambahkan lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh kaldu bubuk juga kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh tambahkan tepung maizena kurang lebih setengah sendok teh garam secukupnya kita disini pakai setengah ya setengah sendok teh ya kita aduk terlebih dahulu kita campur terus tambahkan air tambahkan air secukupnya nanti kita cicip ya bila kurang asin bisa kita tambahkan talu bubuknya atau kita tambahkan garamnya ini sudah jadi langkah selanjutnya terus kita masak mari kita masak masak air secukupnya buat merebus tahunya ini sudah mendidih kita masukkan tahunya tambahkan sedikit garam tunggu sampai ini ya sampai sampai ngangkat ya tahunya baru kita angkat ini sudah mendidih kita angkat kita campur dengan telurnya lalu kita goreng masukkan minyak secukupnya kita masukkan telurnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih